Apa sih algoritma dan gimana sih cara melakukan algoritma youtube? Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini saya ingin membahas tentang algoritma youtube dan cara menaklukkan algoritma youtube Berikut caranya Algoritma youtube adalah sistem yang digunakan oleh platform youtube untuk mengatur dan menampilkan video kepada pengguna berdasarkan preferensi mereka Algoritma ini menggunakan sejumlah faktor untuk menentukan urutan video yang akan ditampilkan pada halaman utama Hasil pencarian dan daftar putar yang disarankan Beberapa faktor yang dipertimbangkan oleh algoritma youtube adalah Yang pertama Relevansi Algoritma youtube mencoba untuk menampilkan video yang paling relevan dengan apa yang dicari oleh pengguna Ini dapat mencakup faktor seperti kata kunci, judul, deskripsi, dan tag Yang kedua And judgment YouTube mendapatkan lebih banyak fokus pada video yang memiliki tingkat interaksi yang tinggi Interaksi yang dapat mencakup jumlah like, dislike, komentar, dan tayang semakin banyak Tayang yang diperoleh video semakin besar pemungkinan untuk memuncul di halaman utama Yang ketiga Sejarah tonton Algoritma youtube juga mempertimbangkan sejarah tonton pengguna untuk menentukan video apa yang harus ditampilkan pada mereka Jika pengguna sering menonton video tentang olahraga Youtube kemungkinan besar akan menampilkan lebih banyak video olahraga di halaman utama mereka Yang keempat Durasi Youtube juga mempertimbangkan durasi video ketika menentukan urutan tampilannya Video yang lebih lama cenderung lebih sulit dipertahankan dalam tayangan penuh Jadi algoritma mungkin memprioritaskan video yang lebih pendek Untuk dapat menaklukkan algoritma youtube Ada beberapa strategi yang dapat digunakan Yang pertama Optimalisasi kata kunci Pastikan bahwa kata kunci yang paling relevan dengan video anda disertakan dalam judul Deskripsi, tag, dan konten video itu sendiri Hal ini dapat membantu algoritma youtube untuk menemukan video anda dan menampilkan di hasil pencarian Yang kedua Buat konten menarik Membuat konten yang menarik dan informatif dapat membantu meningkatkan jumlah tayang dan interaksi pada video anda Ini juga dapat membantu meningkatkan reputasi saluran youtube anda dan memperkuat posisi anda di algoritma youtube Yang ketiga Promosikan video anda Dengan mempromosikan video anda melalui media sosial, email, atau platform lainnya Anda dapat meningkatkan jumlah tayang, like, dan komentar Hal ini dapat membantu meningkatkan posisi video anda di algoritma youtube Yang keempat Konsisten posting Dengan memposting video secara teratur dan konsisten, anda dapat membangun audiens yang lebih besar dan memperkuat posisi anda di algoritma youtube Pastikan bahwa konten yang anda posting berkualitas dan relevan target audiensnya Yang kelima Menggunakan keterangan video Membuat transcript video dan menyertakan dalam keterangan video Dapat membantu meningkatkan visibilitas video anda di mesin pencarian youtube Ini juga dapat membangun audiens anda untuk menemukan video anda Dan meningkatkan interaksi pada video tersebut Ya, namun perlu diingat bahwa algoritma youtube terus berubah dan berkembang seiringnya waktu Strategi yang efektif hari ini mungkin tidak efektif di masa depan Oleh karena itu, penting untuk tetap mengikuti tren terbaru dan cara algoritma youtube berkembang Oke, terima kasih sudah menonton video ini Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya Semoga video ini bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh